Intro Mari kita berdoa Bapak, terima kasih Kami bersyukur dan Bahwa pada Sore hari ini kami kembali mendapatkan Kesempatan dan kebebasan Untuk membaca, untuk mendengar Untuk mempelajari, untuk merenungkan Sebagian dari firman Tuhan Kami sekali lagi mau cuman kau hadir Dan memimpin mengharapkan memberkati Acara firman ini Baik penyampaian maupun penerimaan Tolong kamu tidak menyampaikan Berikan kekuatan, jatuh manis, pikiran, suara Berikan mengurapan Berikan kata-kata, berikan apapun yang Dia butuhkan, supaya firman dan injil Diselesaikan dengan baik, dengan benar Dan dengan sejelas-jelasnya Dan kami bungkus dengan kuasa Dan pekerjaan rohmu, supaya Jangan itu semua keluar Dan kembali dengan sia-sia Tapi tertanam, tubuh berbuah dalam kehidupan kami Di kemuliaan nama Tuhan Tolong kami semua dan mendengar Tuhan Berikan kami kesegaran, berikan kami keterbukaan Berikan kami konsentrasi, dan berikan kami terang Buat kami mengerti, dan berikan kami ketundukan Pada firman dan injil Kalau ada yang belum percaya, tolong mereka percaya Dan diselamatkan Kalau ada yang masih merasa perlu berusaha Untuk keselamatan mereka Tolong mereka menyadari bahwa Pekerjaan yang Kristus lakukan Di atas gayu salib Sudah sempurna dan lengkap Dan tidak membutuhkan penambahan Apapun hanya membutuhkan iman Dari pihak manusia Tuhan kami berdoa supaya semua bisa Bisa percaya dan diselamatkan Dan bagi yang tidak percaya Mereka biarlah bisa bertumbuh Dan memberitakan beritanya kepada orang-orang yang lain Kami saran setan bekerja Kuatkan semua kami Dan juga kami berdotok listrik Dan semua peraturan yang kami pakai Bahkan cuaca Engkau kendalikan semuanya Supaya tidak mengganggu Acara ini sampai seluruh kebaktian selesai Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara ini adalah sesion yang kedua Dari kalimat yang ke-6 Jadi sesion pertamanya Sudah beberapa minggu yang lalu Dan ini sesion kedua Kita membahas Kalimat ke-6 yang ada Dalam Yon Pasal 19 Ayat yang ke-30 Tetapi kita akan baca Kontaknya mulai ayat 28 Sampai dengan ayat 30 Sesudah itu karena Yesus tahu Bahwa segala sesuatu Telah selesai Terkatalah ia Supaya genaplah Yang ada tertulis dalam kitab cuci Aku haus Disitu ada suatu bekat Penuh anggur asam Mereka mencucukkan bunga garam Yang telah dicelupkan Dalam anggur asam Pada sepatan risok Lalu mengunjukkannya Kamaul Yesus Sesudah Yesus meminum anggur asam Itu berkatalah Ia sudah selesai Lalu ia menundukkan kepalanya Dan menyerahkan nyawanya Jadi sudah dalam ayat 28 Ada kata-kata telah selesai Dalam ayat 30 Itu kata-kata Yesus Sudah selesai Dalam Yunanias Betulnya sama Kedua bagian itu Cuma yang satu Itu penceritaan oleh Rasul Yohanes Yang kedua Dalam ayat 30 Itu betul-betul Kata-kata Yesus Sudah selesai Dan ini setulnya Yang kita bahas Sudah lah Saya tidak mengulang Bagian awalnya Session yang pertama Selangsung kita masuk Session kedua Jadi karena itu Ini adalah angka Romawi yang keempat Saya akan membawa Ajaran-ajaran Yang banyak Yang bertentangan Dengan kata-kata Sudah selesai Yang diucapkan Oleh Yesus Di kayu salib Ini kalimat Yang ke enam Di kayu salib Sudah lah Kata-kata Sudah selesai Ini bertentangan Dengan ajaran-ajaran ini Pertama Ajaran ini mengatakan Bahwa setelah Mati Yesus itu Torunkan raga Untuk memikul Hukuman dosa Kita Di sana Saya kira Ajaran ini Muncul Gara-gara 12 pengakuan Iman rasuli Atau juga Mungkin pengakuan Iman-pengakuan Iman yang lain Yang juga mengandung Kata-kata itu ya Dalam 12 pengakuan Iman rasuli itu Kalau bahasa Indonesia Dulu sebetulnya Torunkan raga Tapi belakangan Diganti Dia turun Kedalam kerajaan maut Menurut saya Itu pergantian Yang justru Salah Sebetulnya Dan dalam bahasa Inggrisnya Tetap Desended Into Hell Torun Kedalam neraka Dan itu Menyebabkan Ada orang-orang Yang percaya Antara Yesus mati Dan Yesus bangkit Dia Betul-betul Torun ke tempat Yang namanya neraka Dihukum disana Ganti kita Kalau ajaran ini Benar Maka penginjilan Itu jadi enak Seandainya Ajaran benar Enak Ninyil Yesus Yesus turun Kedalam neraka Dihukum disana Kesakitan luar Dia cukup Menghukum neraka Kalau kamu percaya dia Neraka sudah Dipegul Kamu gak bisa Masuk neraka Kamu masuk Surga Bebas Enak Ninyilnya kan Tapi Sudara sayang Seribu sayang Ajaran ini Salah Yesus Tidak pernah Baik Tubuhnya Maupun Roh manusianya Tidak Turun kemana-mana Sudara Kalau roh ilahinya Maha Dari manapun Tapi kalau bicara Tubuhnya Tubuhnya masuk Ke kuburan Roh manusianya Diserahkan Kepada Bapak Itu akan kita bahas Pada kalimat terakhir Kalimat yang ketujuh Jadi gak ada Dia turun kemanapun Dan Kalau memang Dia turun ke neraka Dan dihukum disana Maka itu akan Bertentangan Dengan kata-kata Sudah selesai Ini Loh kalau hukuman neraka Dia pengkul lagi Sudara Itu yang paling Nemen Sudara Apa artinya Pencambukan Pemakuan Penyalipan Dibandingkan neraka Itu gak ada artinya Belum selesai Kurang banyak Mestinya Dia nampak gitu Tapi dia bakal Sudah selesai Sehingga mengatakan Setelah mati Lalu dia Turun ke neraka Dihukum disana Itu rasanya Tabraan Sama sekali Dengan hal ini Dan juga dengan Kalimat ketujuh Dan sebagainya Jadi ini Hal yang pertama Atau ajaran pertama Yang salah Kalau dibandingkan Dengan kata-kata Sudah selesai Hal yang kedua Saudara Ajaran tentang Api penyucian Saudara Ajaran tentang Api penyucian Ini bukan Hanya sama sekali Tidak punya Dasar Alkitab Tetapi juga Bertentangan Dengan kata-kata Sudah selesai Dari Kristus ini Karena Kalau memang Sudah selesai Ya beres Dosanya Lah ajaran Tentang api penyucian Mengatakan Tidak bisa Hanya iman saja Mereka tidak Pertanya hanya iman Ya Harus ada Perbuatan baik Lah Bagaimana Kalau orangnya Beriman Tapi perbuatannya Tidak mencukupi Standar Yang Allah Tetapkan Maka Dia tidak bisa Langsung masuk Surga Kalau mencukupi Langsung surga Tapi kalau tidak Mencukupi Dia masuk ke Api penyucian Dipersihkan Di sana Dan sakitnya Api penyucian Itu dikatakan Sama dengan neraka Cuma Lamanya Yang tidak sama Lamanya Berbeda-beda Itu Tiap orang Kurangnya Banyak Kurangnya sedikit Kalau kurang sedikit Ya Di sana Cuma sebentar Kalau kurangnya Banyak Di sana Bisa lama Juga Ajaran ini Bertentangan Dengan rumah Pasal 8 Ayat 1 Yang berkata Demikianlah Sekarang Tidak ada Penghukuman Bagi mereka Yang ada Di dalam Kristus Yesus Semua orang Yang percaya Itu ada Di dalam Kristus Yesus Dan bagi mereka Tidak ada Penghukuman Dalam dunia ini pun Tidak ada Dalam dunia yang akan datang Pun tidak ada Kalau masuk Api penyucian Itu tentunya Hukuman Maka bagaimana Bisa diharmoniskan Dengan ayat ini Saudara kita Tidak percaya Api penyucian Ada gereja Yang mau percaya Tentang api penyucian Terserah Terserah mau diapakan Dokter gigi saya Seorang Katolik Sudah Dan Saya hari Kemis kemarin Pergi ke dia Saya kira gigi saya Ada lubang Tapi telah diperiksa Ternyata gigi yang saya Duga lubang Tidak lubang Gigi yang lain Yang lubang malah Tapi pokoknya Dalam Saya ketemu Saya langsung Tanya Kok minggu Terserah gak Pagi gereja Dia gerejanya Di gereja Katolik Yang kena bom Itu saudara Dan Saya tahu Orang ini Orang yang Sangat rajin Ke gereja Bahkan Dia di luar negeri Pun Tiap hari Pergi ke gereja Hanya untuk Mungkin berdoa Singkat setengah jam Atau berapa Pokoknya Tiap hari Ada orang Pagi luar negeri Pergi ke gereja Pagi luar negeri Jalan-jalan Ada apa Pagi gereja Melani Tiap hari Pagi gereja Jadi saya yakin Dia pasti Rajin ke gereja Dan Orang ini Pasti Pagi gereja Pagi Tinggal waktu Disini Waktu itu Ada berita Wih Gereja katol Dibong Saya tahu Ini gereja dia Saya langsung Dia 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 Perjawaban Saya lego Tapi kok saya Kok saya gak Gereja Makanya saya tanya Begitu ketemu Kok gak Pagi gereja Saya hari itu Ada undangan DBM Ada semacam Pagalaran musik Ini acara rohani Anaknya kok Dianakan pada Hari Minggu Jadi mungkin Dia rencananya Mau pergi Gereja sore Tapi ada bom Yang akhirnya Kak pergi Gereja Anak dia Maunya Pergi ke Kebaktian Kedua Tapi Bom meledak Dikasih info Sudah anaknya Kak pergi Gereja Juga Dan saya kira Kebaktian Juga Tidak ada Nah Pada waktu Ngomong Ngomong Ya Bukan Ngomong Ngomong Saya Sudah dibuarin Lepot Sama dokter Gigi Ini dia yang ngomong Nama saya Sudah Tapi pokoknya Kami membicarakan Tentang Orang-orang Yang mati Di gereja dia Yang bayu Itu Kasian sekali Hancur Lembur Dipilih Dikatakan Sisa-sisa tubuhnya Dan Saya bilang Yang kasihan Itu ibu Yang dua Anaknya mati Lalu dia cerita Ibu itu Sebetulnya Buddha dulunya Baru pindah Ke katolik Sudah Lalu Dua anaknya Mati Ngomong Dia sama Tuhan Tapi Kartunya Lalu menghibur Dia Menghiburnya Caranya Seperti ini Dulu Ada Satu orang Perempuan Namanya Maria Maria Punya Anak Namanya Yesus Dan Yesus Juga Dibunuh Sama Orang-orang Yahudi Lah Kamu Anaknya Dibunuh Sama Teroris Maria Anaknya Dibunuh Tama Yesus Tidak Usah Terlalu Bingung Orangnya Seperti itu Banyak lah Pokoknya Lah Bagi saya Yang lain Yesus Ini Datang Untuk Mati Dua Anaknya Dia Bukan Dilahirkan Untuk Mati Karena Lain Teritanya Tapi Pokoknya Penghiburan Si Pastur Berhasil Menenangkan Si Ibu Ini Akhirnya Dia Terima Tapi Ini Si dokter Kiki Bila Ada Ini dokter Kiki Saya Katolik Tapi Katolik Karismatik Sudah Tapi Dia Juga Berkira Katolik Perkutuan Katolik Karismatik Karena Mereka Percaya Penukuan Apa Pemlihatan Apa Ada Orang Yang Bisa Melihat Dia Tidak Bilang Melihat Apa Tapi Seluruh Ceritanya Jelas Yang Dimaksudkan Nabi Penyucian Cuma Dia Tidak Ucapkan Kata-kata Nabi Penyucian Mungkin Karena Dia Tau Saya Tau Tersantai Tidak Percaya Mungkin Begitu Ya Dua Anak Itu Langsung Sudah Diangkat Dua Anak Yang Mati Itu Bayunya Masih Tidak Diangkat Tapi Setelah Satu Minggu Diangkat Juga Terus Dia Ngomong Saya Tidak 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 Terakhir Ini Ngomongannya Dia Si dokter Ini Atau Juga Ngomongannya Orang Itu Yang Disampaikan Konsien Orang yang Ngebom Itu nguamu Karena Pemikirannya Dapet beda dari Kok Tau-tau panas Sebetulnya saya pikir ini kan gak cocok Ini ceritanya api penyucian Yang masuk api penyucian itu kan Mesti orang beriman Nah itu kan orang gak beriman kan Gak masuk api penyucian Saya gak bisa ngomong Gimana ngomong Saya setelah Saya Saya langsung ngomong Kok percaya gitu Gak percaya gitu Gak percaya Orang bisa ngeliat kayak begitu Tau dari mana kita Bohong atau gak bohong Orang aku percaya gitu Tapi itu Itulah Kepadaan mereka Mereka percaya Api penyucian Dan Orang bisa diangkat Tergantung Didoakan Dan bagiannya Bisa diangkat dari sana Tapi sebenarnya Kita tidak percaya Anjaran tentang Api penyucian Bagi kita Nggak punya dasar Alkitab Sama sekali Bahkan Bertentangan Dengan Dua bagian Ini yang sudah saya jelaskan Sekarang sudah kita masuk Dalam poin yang ketiga Anjaran yang mengatakan Bahwa perbuatan baik kita Mempunyai andil Untuk menyelamatkan Kita Saudara Kalau Yesus memang berkata Sudah selesai Untuk apa Kita nambai Perbuatan baik Saudara Berarti Belum selesai Kurang Masih kurang sedikit Atau kurang banyak Sehingga kita perlu Nambai dengan perbuatan kita Perbuatan baik kita Punya andil Untuk keselamatan kita Saudara Ini jelas sekali Ajaran yang salah Nggak cocok dengan Kata-kata Yesus Sudah selesai Sekarang saya berikan Kutipan kata-kata Yang berkat Peligian Apakah ada Dari kamu disini Yang sedang Berusaha Untuk melakukan Sesuatu Untuk membuat Suatu Kebenaran Dari dirimu sendiri Bagaimana Kau berani Melakukan Pekerjaan Seperti itu Pada waktu Yesus berkata Sudah Selesai Apakah Kau sedang berusaha Untuk mengumpulkan Beberapa Dari jasamu sendiri Perhatikan selanjutnya Kata-kata ini ya Sedikit Barang-barang Rombengan Atau sisa Daun Pohon Arah Dan Kain kotor Dia gunakan Kata-kata yang Jainan semua Dari Kebenaranmu Sendiri Kesalahan kita Dalam pandangan Sesuai dengan Pandangan Alkitab Seperti begini Memang ya Kalau jasamu sendiri Itu kayak Barang Rombengan Barang sisa Daun-pohon Arah Itu nanti kita akan Lihat Pasti dalam Kita perjadian Dan kain kotor Diambil Pasti dari Yesaya 64 Adnan Segala Kesalah Learmu Seperti kain kotor Saya lanjutkan Jurnia Yesus berkata Sudah Selesai Mengapa Engkau mau Menambahkan Apapun Dari dirimu Sendiri Pada apa Yang sudah Dia selesaikan Apakah Engkau berkata Bahwa engkau Tidak cocok Untuk diselamatkan Apa Haruskah engkau Membawa sebagian Dari kelayakanmu Untuk menambah Dengan susah payah Pekerjaan Kristus Oh Katamu Aku berharap Untuk datang Badan Kristus Pada salah satu Dari hari-hari ini Pada saat Aku sudah Lebih baik Jadi mau Memperbaiki diri dulu Baru datang Badan Kristus Apa 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 Dia ulang Empat kali Apakah Engkau Harus membuat dirimu Lebih baik Dan lalu Kristus Harus mengerjakan Sisa Dari pekerjaan itu Engkau Mengingatkan aku Tentang jalan Kereta api Ke kota-kota kita Ini dia Tinggal di Inggris ya Engkau tahu Bahwa seringkali Stasiun terletak Setengah Atau satu mil Di luar Sehingga Engkau Tidak bisa Sampai ke stasiun Tanpa Menggunakan Bus penumpang Untuk Membawa Engkau Ke sana Tetapi Tuhan Yesus Kristus Ku Datang Sampai Pada Kota Jiwa Manusia Rel kereta apinya Sampai Pada Dekat Kakimu Dan disana Kendaraannya Berada Persis Di depanmu Rel kereta api Kerajaan ini Membawa Jiwa-jiwa Dari pintu Neraka Yang gelap Dimana Mereka berbalik Dalam dosa Terus Sampai Kepintu Garta Mutiara Yang besar Di surga Dimana Mereka Tinggal Dalam Kebenaran Yang sempurna Selama-lamanya Serahkanlah Dirimu Kepada Kristus Ambil Dia Sebagai Segala Suatu Yang engkau Butuhkan Karena Ia berkata Tentang seluruh Pekerjaan Keselamatan Sudah Selesai Sudah Kalau tadi Kain kotor Pasti dari Saya 64 Etna Daun pohon Arah itu Dapet dari Mana Sudara Daun pohon Arah itu Saya yakin Menunjukkan Kejadian 3 Et7 Yang Menggambarkan Adam Dan Hawa Setelah Jatuh Kelam Dosa Takut Atau Malu Waktu Melihat Tuhan Lalu Ambil Daun Pohon Arah Nyemat Untuk Buat Jawah Mari kita Baca Ayatnya Maka Terbukalah Mata Mereka Berdua Mereka Tahu Mereka Telanjang Lalu Mereka Menyemat Daun Pohon Arah Dan Membuat Jawah Saya Tahu Daun Pohon Arah Besarnya Seberapa Seandainya Besarnya Daun Pisang Ya Sik Mungkin Sik Bisa Tapi Nah Gede Sik Daun Mangga Begitu Misalnya Gimana Daun Daun Begitu Dipakai Untuk Menutupi Bahkan Alkelamin Saja Itu Susah Setelah Manti Sudah Dia Makan Dan Menunjukkan Pekerja Yang Tidak Memadai Dan Kata Kata Ini Digunakan Untuk Bojen Menggambarkan Kebenaran Kita Kalau Mau Digunakan Untuk Menyelamatkan Diri Kita Dia Pakai Kain Kotor Pakai Barang Rombengan Pakai Daun Pohon Arak Semua Anda Memadai Saudara Kalau Saja Perbuatan Baik Kita Memadai Untuk Menyelamatkan Diri Kita Pertama Tama Kristus Tidak Perlu Datang Apalagi Mati Menderita Untuk Menebus Dosa Kita Dia Cukup Bila Kamu Sini Bisa Bertopat Lah Kamu Seseorang Bukan Itu Yang Dia Lakukan Karena Dia Tahu Kita Tidak Bisa Kita Cuma Punya Rombengan Kain Kotor Dan Daun Pohon Arak Dan Karena Itu Dia Perlu Datang Dan Pada Waktu Dia Datang Dia Tidak Melakukan 90% Pertama Atau 90% Yang Terakhir Kalau Dia Melakukan 90% Pertama 10% Terakhir Kita Yang Lakukan Kalau Dia 90% Yang Terakhir 10% Yang Yang pertama Kita Lakukan Tidak Butuh Yang Manapun Tidak Butuh Kita Percaya Dulu Lalu Berkuat Baik 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 Sampai Cukup Maka Baru Kita Selamat Tidak Juga Tidak Butuh Seperti Orang Tadi Tak Perbaiki Dulu Aku Terlalu Tidak Layak Terlalu Tak Perbaiki Dulu Buang Itu Sampai Aku Layak Baru Datang Berkir Dan Percaya Dia Dua Dua Tidak Diputuhkan Dan Tidak Bisa Dilakukan 100% Dia yang Selesaikan Karena Dia berkata Sudah Selesai Di depannya Tidak perlu Ditambah Di temannya Tidak perlu Ditambah Di akhirnya Tidak perlu Kita tambah Kita Hanya Perlu Percaya Iman Saja Kita tidak percaya Iman Dan Perbuatan Perbuatan Satupun Tidak Dibutuhkan Untuk selamat Perbuatan Dibutuhkan Itu hal yang lain Bukan Untuk selamat Untuk memberikan Keserjaan yang baik Menemukan Kasih Kepada Tuhan Dan Bagainya Tapi untuk selamat Masuk Surga Tidak Butuh Perbuatan Satupun Pergi ke Gereja Di Baptis Tidak Dibutuhkan Kita Hanya Perlu Beriman Dan Kalau kita Beriman Karena Kristus Sudah Menyelesaikan Semua Kita Tidak Mungkin Bisa Dihukum Semua Dibereskan Oleh Dia Sudah Selesai Apa yang Diselesaikan Pekerjaan Penebusan Apa Nilai Hal Itu Bagi Kita Ini Bagi Orang Orang Berdosa Itu Adalah Suatu Kabar Gembira Semua Yang Dituntut Oleh Allah Yang Kudus Atau Suci Telah Diselesaikan Tidak Ada Yang Tertinggal Bagi Orang Berdosa Untuk Ditambahkan Tidak Ada Pekerjaan Atau Usaha Dari Kita Dituntut Seperti Harga Dari Keselamatan Kita Semua 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 Diperlukan Orang Berdosa Sekarang Adalah Beristirahat Bersandar Dengan Iman Pada Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Kudus Karunia Alah Ialah Hidup Yang Kekalan Kudus Tuhan Kita Romana 23 Bagi Orang Percaya Pengetahuan Bahwa Pekerjaan Penebusan Dari Kudus Sudah Selesai Membawa Suatu Pembebasan Atau Kelegaan Yang Manis Atas Segala Cacat Dan Kepidah Sempurnaan Dari Pelayanannya Tidak Ada Yang Selesai Dari Apa Yang Kita Kerjakan Semua Kewajiban Kewajiban Kita Tidak Sempurna Ada Banyak Dosa Dan Kesiasiaan Dalam Usaha Usaha Kita Yang Terbaik Tetapi Kelegaan Yang Besar Adalah Kita Lengkap Atau Sempurna Dalam Kristus Koron 2 10 Kristus Dan Pekerjaan Yang Sudah Selesai Adalah Daftar Dan Semua Pengharapan Kita Sudah Dalam Hidup Ini Mata Sudara Diarahkan Kemana Kalau Mata Sudah Diarahkan Pada Pekerjaan Perbuatan Kristus Yang Sempurna Dan Sudah Selesai Itu Saya Yakin Sudara Akan Tetap Tenang Damai Sukacita Tidak Peduh Merasakan Bahwa Pelayanan Sudara Berantakan Anda Karu-karuan Selakan Yang Terbaik Dalam Pelayanan Semua Dipenuh Dengan Tartar Jalan Tidak Karu-karuan Dan Kalau Mata Sudah Diarahkan Kesana Terus Terus Terkerjanya Akan Frustrasi Dan Depresi Saya Saya Orang Yang Perfeksionis Sudara Dan Selalu Berusaha Melakukan Sesempurna Mungkin Tapi Saya Tidak Pernah Memang Meratakan Bahwa Pekerjaan Saya Sempurna Tidak Mungkin Kalau Saya Arahkan Mata Saya Pekerjaan Saya Saya Akan Frustrasi Dan Depresi Saya Pada Waktu Saya Mengarahkan Mata Saya Pada Pekerjaan Kristus Yang Sudah Selesai Dan Sempurna Dan Itu Akan Menutup Semua Ketidak Sempurna Pada Pelayanan Saya Maka Saya Suka Cita Dan Damai Juga Sama Kalau Saya Melihat Pada Kehidupan Saya Perbuatan Saya Hidup Saya Bagaimana Soalnya Mau Sejuci Apapun Kita Hidup Mau Sehebat Apapun Pengundusan Yang Terjadi Di Kehidupan Kita Kita Tetap Darah Dan Daging Di Satu Sisi Memang Kita Tapi Kita Tidak Pernah Berhasil Menjadi Sempurna Jauh Sekali Dari Itu Sebetulnya Jadi Kalau Kita Melihat Kehidupan Kita Mata Kita Diarahkan Kesana Terus Laki-laki Kerjanya Frustrasi Dan Depresi Jatuh Laki Jatuh Laki Dosa Laki Dosa Laki Padahal Kita Dosa 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 Jangan Terus Arahkan Kesana Arahkan Pada Pekerjaan Kristus Yang Sudah Selesai Yang Sempurna Yang Memang Ditunjukkan Menutup Menghapus Semua Kekurangan Semua Catat Semua Dosa Dari Usaha Kita Untuk Hidup Cuci Bagaimanapun Jebol Semua Ditutup Oleh Kesempurnaan Bekerjaan Kristus Sudah Tadi Ada Ayat Referensi Kulsa 2 Ece 10 Dan Ini Perlu Saya Jelaskan Karena Terjemahnya Berbeda Beda Kulsa 2 10 Kalau Versi LAI Dan Kamu Telah Dipenuhi Di Dalam Dia Gak Cocok Sudah Dimasukkan Kekutipan Itu Gak Cocok Dia Kepala Semua Pemerintah Dan Penguasa Dan Bagainya NIV Itu Terjemahnya Seperti Kita Bersi Indonesia Tapi Coba Perhatikan King James And You Are Complete In Him Dan Kamu Dalam Dia And In Him You Have Been Made Complete Dan Dalam Dia Kamu Ternah Dibuat Menjadi Lengkap Atau Sempurna Kita Tidak Pernah Lengkap Kita Tidak Berdosa Geriki Kadang-kadang Ngomong Kita Orang Suci Yang Berdosa Ya Kata-kata Dia Ada Karuan Tapi Tidak Ngerti Maksudnya Benar Ya Dalam Kristus Kita Itu Dibungkus Oleh Jubah Kebenaran Sehingga Di hadapan Tuhan Kita Jadikan Orang Suci Kita Sebut Orang Kudus Kita Sebut Orang Benar Tapi Realitanya Kita Tuh Kita Orang Berdosa Mau Berjuang Bagaimanapun Kita Tetap Orang Berdosa Hanya Kita Di dalam Dia Maka Kita Dijadikan Atau Dibuat Menjadi Lengkap Atau Sempurna Kalau Ada Dari Saudara Yang Terus Lihat Hidup Saudara Dan Terus Kecewa Terus Lustrasi Terus Depresi Melihat Dosa Yang Terus Kadang Bahkan Memburuk Berusaha Bagaimana Jatuh Bangun Jatuh Bangun Dosa Depresi Saudara Hanya Tinggal Banyak Saudara Di Dalam Kristus Itu 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 Percaya Yesus Ya Atau Tidak Kalau Saya Percaya Di Dalam Dia Dibuat Menjadi Lengkap Atau Sempurna Penembusan Kristus Yang Sempurna Menyempurnakan Membersihkan Semua Dosa Tanpa Kecuali Soalnya Boleh Jadi Merah Seperti Kermisi Soalnya Menjadi Putih Seperti Salju Boleh Merah Seperti Kain Kesumba Menjadi Putih Seperti Bulu Domba Yesus Satu Ayat Ke 18 Jadi Saudara Bukan Alasan Sama Sekali Kalau Kita Banyak Dosa Lalu Kita Menjadi Frustrasi Kecewa Depresi Dan Sebagainya Hanya Perlu Mengarahkan Mata Pada Bekerjaan Kedus Yang Sempurna Saudara Saudara Saya Lanjutkan Kata Kata Arthur Pink Lagi Yang Berkat Demikian Sudah Selesai Apakah Kamu Sungguh Mempercayainya Atau Apakah Kamu Sedang Berusaha Menambai Sesuatu Dari Dirimu Sendiri Padanya Dan Dengan Demikian Layak Mendapat Kebaikan Allah Beberapa Tahun Yang Lalu Seorang Petani Kedus Sangat Prihatin Atau Seorang Tukang Kayu Yang Belum Selamat Petani Ini Berusaha Untuk Menyatakan Di depan Tetangganya Injil Dari Kasih Karunia Allah Dan Menjelaskan Bagaimana Buka Jahat Kedus Yang Sudah Selesai Itu Cukup Bagi Jiwanya Untuk Disandari Tetapi Si Tukang Kayu Berkeras Dalam Kepercayaan Bahwa Ia Sendiri Harus Melakukan Sesuatu Suatu Hari Si Petani Meminta Si Tukang Kayu Membuat Baginya Sebuah Pintu Gerbang Ini Dia Buat Rencana Dia Atur Suatu Siasat Dan Pada Waktu Pintu Gerbang Sudah Siap Ia Membawanya Ke Dalam Mobilnya Ia Mengatur Supaya Si Tukang Kayu Singgah Padanya Pagi Berikutnya Dan Melihat Pintu Gerbang Pada Waktu Pintu Gerbang Tergantung Dan Kapak Yang Tajam Di Tangannya Apa Yang Akan Kamu Lakukan Dia Pertanya Saya Akan Menambahkan Beberapa Potongan Dan Pukulan Atau Coretan Pada Pekerjaan Muja Tapi Itu Tidak Dibutuhkan Jawa Tukang Kayu Pintu Gerbang Sudah Benar Seperti Itu Aku Sudah Menakuin Semua Yang Dibutuhkan Padanya Si Petani Tidak Memperhatikan Tapi Mengangkat Kapaknya Dan Telah Kamu Lakukan Dres Tukang Kayu Kamu Telah Merusakkan Pekerjaanku Ya Kata Tidak Dan Hidup Persis Merupakan Apa Yang Kamu Sedang Berusaha Lakukan Kamu Mengusahakan Atau Mencoba Menghapuskan Pekerjaan Yang Sudah Selesai Dari Kristus Oleh Penambahan Yang Menyedihkan Padanya Alam Memakai Pelajaran Yang Kuat Ini Untuk Menunjukkan Kepada Tukang Kayu Ada Apa Yang Terhidupan Oleh Kristus Bagi Orang Orang Berdoza Membaca Mau Engkau Melakukan Hal Yang Sama Kalau Sudara Semua Nginjil Dengan Cara Ini Habis Duit Banyak Sudara Ya Kalau Mau Lebih Berkesan Lagi Suruh Bangun Rumah Sekalian Ya Dikam Lihat Bagus Lupa Selimu Anda Karu Karuan Ini Sudah Selain Tambah Sama Dengan Kamu Sudah Selesai Ditambah Pintu Kayu Mungkin Tidak Terlalu Mahal Mungkin Ratusan Dibu Mungkin Satu Juta Dua Juta Mungkin Boleh Tergantung Kayunya Kayu Apa Tapi Saudara Tuhan Kadang-kadang Memang Mendorong Orang Melakukan Hal-hal Seperti Itu Dan Orang Indah Peduli Dia Keluar Duit Berakah Dia Ingin Temannya Bertobat Dan Dia Ingin Orang Itu Melihat Dengan Suatu Agakan Betapa Bodoknya Menambahkan Sesuatu Yang Buruk Pada Sesuatu Yang Sudah Selesai Pekerjaan Kristus Sempurna Sudah Selesai Mau Ditambah Dengan Kain Kotor Dengan Pekerjaan Rombeng Dan Sebagainya Sama Dengan Pekerjaan Tukang Kayu Yang Sudah Bagus Semua Sempurna Selesai Si Petani Yang Tidak Ngerti Apa Pertanya Kayu Masa Buat Cok Dan Karu Karuan Menambahkan Hal-hal Yang Buruk Merusak Dak Karuan Sudah Memang Kalau Ilustrasinya Bagus Betulnya Tapi Ini keluar Duit Dan Dia Relah Keluar Duit Kita Tidak Perlu Sampai Se-extreme Itu Kejuali Tuhan Memang Menggerak Sudah 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 Memungkinkan Atau Atau Kalau Mau Pakai Cara Yang Lebih Murah Jangan Pintu Atau Apa Pokoknya Sudah Sudah Mengerti Maksud Daripada Cerita Ini Jadi Arthur P Menceritakan Kelihatannya Satu cerita yang Sungguh-sungguh terjadi Sekarang Sudah Kembali Pada Komentar Bujur Lagi Jod Alat Tidak Meminta Ataupun Menerima Korban Lain Apapun Daripada Korban Yang Diberikan Oleh Kisus Sekali Untuk Selama-lamanya Di atas Gaya Sarif Mengapa Memperbaiki Apa Yang Sudah Selesai Mengapa Menambahkan Pada Apa Yang Sudah Selesai Atau Lengkap Alkitab Sudah Selesai Ia Yang Menambahnya Akan Diapuskan Namanya Dari Kehidupan Dan Dari Kota Kudus Penebusan Ketua Sudah Selesai Dan Ia Yang Menambahkan Pada Penebusan Itu Harus Mengharapkan Nasib Yang Sama Disini Dia Membuat Kesejajarannya Antara Alkitab Dan Pekerjaan Keselamatan Ini Alkitab Sudah Selesai Selengkap Tidak Boleh Tambah Ditambah Maka Orang Dihampuskan Dari Kitab Hidupan Dan Dari Kota Kudus Sama Penebusan Kristus Sudah Selesai Orang Yang Nambai Pada Penebusan Itu Harus Mengharapkan Nasib Yang Sama Dengan Orang Yang Menambai Alkitab Sudara Berbuat Baik Itu Bagus Tapi Kalau Berbuat Baik Supaya Selamat Itu Jadi Buruk Luar Biasa Mungkin Agama Lain Anggap Itu Bagus Karena Mereka Percaya Begitu Tapi Kristen Tidak Percaya Seperti Itu Kita Selamat Karena Iman Kalau Kita Berkata Kita Selamat Karena Iman Plus Perkuatan Baik Maka Kita Jadi Sesat Dan Ingat Yang Sesat Ini Banyak Dalam Gereja Gereja Kristen Bahkan Protestan Bahkan Yang Dianggap Injili Dianggap Alkitab Biah Karena Setan Menyusukkan Nabi Nabi Palsunya Luar Biasa Banyak Siapapun Yang mengatakan Selamat Karena Perbuatan Baik Atau Karena Iman Dan Perbuatan Baik Itu Tidak Berbeda Banyak Dan Itu Kita Seanggap Sebagai Sesat Kecuali Orang Kecuali Iman Saya Tidak Akan Anggap Dia Sebagai Kecuali Seorang Mengajarkan Selamat Hanya Karena Iman Saya Akan Anggap Dia Sebagai Seorang Nabi Palsu Saya Tidak Betul Ajaran Yang Sebagus Apa Saya Gubris Satu Ini Salah Dan Nabi Palsu Ini Sesuatu Yang Sangat Dasari Persoalan Keselamatan Karena Iman Saja Atau Kalah Iman Plus Sesuatu Yang Lain Begitu Plus Sesuatu Yang Lain Singkirkan Itu Adalah Salah Sekarang Saudara Ajaran Yang Keempat Yang Bertentangan Kata-kata Sudah Selesai Adalah Ajaran Roma Katolik Tentang Perjamuan Kudus Saya Sudah Pernah Mengajarkannya Katolik Itu Mengajarkan Bahwa Dalam Perjamuan Kudus Mereka Mereka Sebut Komuni Dan Bagainya Maka Dalam Perjamuan Kudus Betul Betul Berubah Menjadi Tubuh Kristus Anggur Yang Tadi Betul Berubah Menjadi Darah Kristus Karena Doktrin Nekah Disebut Transubstantiation Yang Artinya Perubahan Sat 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 Berubah Tapi Mereka Berkata Penampilannya Rasanya Baunya Tetap Roti Dan Anggur Lakar Tapi Itu Mereka Katakan Itu Mujijat Sedang Dari Mana Kalau Itu Mujijat Alkitab Sebelah Mana Mengatakan Demikian Tidak Ada Sudah Ya Tapi Biasa Ya Nah Calvin Memakai Kata-kata Sudah Selesai Dari Kristus Ini Untuk Menyerang Perjamuan Kudus Versi Katolik Karena Itu Merupakan Suatu Pengorbanan Ula Kalau Memang Roti Itu Tubuh Kristus Pada Waktu Di Pecah Tubuh Diancurkan Lagi Kalau Memang Anggur Menjadi Darah Pada Dicurahkan Darah Curahkan Lagi Maka Seluruhnya Merupakan Memang Pengorbanan Ulang Terhadap Kristus Dan Setahu Saya Memang Keraja Katolik Menganggap Komuni Mereka Itu Suatu Pengorbanan Ulang Terhadap Kristus Ini Bertentangan Kata-kata Sudah Selesai Ini Kalau Sudah Selesai Dihulangkan Lucu Sudah Ya Dan Lagi Ada Satu Teks Ibrani Sembilan Ayat 28 Demikian Pula Kristus Hanya Satu Kali Saja Mengorbankan Dirinya Untuk Menanggung Dosa Banyak Orang Hanya Satu Kali Saja Ini Diulang Dari Dua Kali Tiga Kali Ribuan Kali Karena Perjalanan Mereka Terus Ya Lalu Saya Lanjutkan Ayat 28 B Sesudah Itu Ia Akan Menyatakan Dinya Sekali Lagi Tapi Ada Tambahan Apa Tanpa Menanggung Dosa Menyatakan Pertama Itu Natal Pertama Untuk Menanggung Dosa Dan Itu Cuma Sekali Sekali Lagi Itu Kecatangan Kedua Tapi Itu Tidak Menanggung Dosa Itu Hakem Dan Bagainya Jadi Ibrani Sembilan Ayat 28 Jelas Sekali Bertantangan Frontal Dengan Pengorbanan Ulang Terhadap Kristus Dan Karena Kita Sama Sekali Tidak Percaya Doktrin Gereja Katolik Berkenaan Dengan Perjaman Kudus Kaki Kita Roti Tetap Roti Anggur Tetap Anggur Tapi Kristus Hadir Secara Rohani Dan Bukan Secara Jasmani Jadi Ajaran Gereja Luteran Kita Juga Tidak Menerima Karena Mereka Mempercaya Kristus Hadir Secara Jasmani Kita Tidak Kristus Hadir Secara Rohani Karena Ajaran Kelima Yang bertentangan Kata-kata Sudah Selesai Adalah Ajaran Armenian Yang Yang Mengatakan Bahwa Orang Kesen Sejati Bisa Kehilangan Keselamatan Sudah Saya Ingin Sudah Tahu Apa Yang Salah Dari Armenian Dan Apa Yang Tidak Salah Dari Mereka Supaya Jangan Sampai Apa Yang Tidak Salah Dianggap Salah Saya Tidak Mau Mereka Difitnah Biarpun Saya Bukan Armenian Bagaimanapun Jendera Orang Armenian Yang Betul Betul Percaya Kristus Itu Ada Dan Saya Menganggap Mereka Saudara Seiman Saya Jangan Memfitnah Mereka Dan Ajaran Apapun Kita Tidak Boleh Memfitnah Ajaran Armenian Percaya Bahwa Orang Kesen Sejati Bisa Kehilangan Keselamatan Biarpun Yakubus Armenius Sendiri Ragu Ragu Berkenaan Dengan Hal Ini Jadi Yakubus Armenius Tidak Pas Bisa Hilang Atau Tidak Bisa Hilang Dia Tidak Menerima Ajaran Galvinus Bahwa Tidak 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 Berani Juga Ini Perlu Dipelajari Lebih Lanjut Tapi Orang Armenian Jangan 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 Lebih Yakin Dari Armenius Berkenaan Dengan Poin Ini Mereka Mengatakan Bisa Hilang Tapi Ingat Orang Armenian Yang Sejati Tidak Percaya Keselamatan Karena Iman Plus Perbuatan Jangan Cari Salah Dalam hal Ini Karena Saya Sudah Pula Balik Di Facebook Pada Waktu Saya Katakan Orang Armenian Percaya Selamatan Karena Iman Saya Bukan Percaya Iman Dan Perbuatan Tidak Kamu Tahu Dari Mana Dan Saya Punya Kutipan Kutipan Dari Suwento Leong Steven Leong Pendeta Yusuf BS L.M. Clark Lenski Semua Poli Kata Mengandalkan Ephesus 2 8 9 Mereka Mengatakan Selamat Itu Hanya Karena Iman Dalam hal Itu Mereka Benar Mereka Tidak Salah Salah Tidak 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 Setelah Orang Selamat Hanya Karena Iman Itu Maka Dia Harus Memelihara Keselamatan Itu Dan Memelihara Ini kan Perbuatannya Dia Kalau Dia Tidak Berhasil Memelihara Keselamatan Itu Bisa Hilang Ada Yang Berkata Dosa Dosa Lalu Murtad Ada Yang Berkata Bukan Dosa Dia Meninggalkan Iman Meninggalkan Iman Itu Dosa Ajaran Keselamatan Karena Perbuatan Saya Selamat Karena Iman Tapi Itu Tetap Selamat Ini Perbuatan Berarti Setah Total Untuk Masuk Sorga Saya Butuh Iman Dan Perbuatan Konsistensinya Seperti Itu Tapi Kalau Sudara Katakan Kamu Masuk Sorga Karena Iman Tidak Tidak Bisa Semua Mereka Yang Sungguh Amin Akhen Orang Inkonsistensi Memang Tapi Itu Inkonsistensi Yang Menguntungkan Karena Seandainya Mereka Konsisten Dan Mereka Makan Iya Selamat Karena Iman Dan Perbuatan Sesat Memang Jadi Mereka Tidak Konsisten Ajaran Yang Mengatakan Bisa Kehilangan Keselamatan Ini Berbau Ajaran Sesat Berbau Ajaran Keselamatan Karena Perbuatan Iman Dan Perbuatan Tapi Mereka Tetap Tidak Mau Menerima Dan Mereka Tetap Mengatakan Bahwa Keselamatan Itu Hanya Karena Iman Tapi Sekarang Kembali Pada Keselamatan Tidak Bisa Hilang Kalau Kita Tidak Bisa Hilang Kalau Mereka Bisa Hilang Ingat Ya Pada Session Pertama Dari Pembahasan Kalimat Keenam Ini Saya Sudah Mengatakan Dalam Kalimat Ini Sebetulnya Cuma Satu Kata Dalam Bahasa Yunani Terpilestai Digunakan Bentuk Perfect Tense Dan Kata Kata Itu Sebetulnya Berarti Bukan Cuma Sudah Selesai Tapi Sudah Selesai Dan Akan Selalu Sudah Selesai Jadi Kalau Ajaran Arminan Di atas Itu Benar Bahwa Keselamatan Bisa Hilang Maka Kata Sudah Selesai Itu Bisa Tau Berubah Menjadi Belum Selesai Jadi Kacau Kalau Sudah Selesai Semua Dosa Kita Sudah Beres Dosa Apalagi Yang Bisa Membuat Tau Tau Selamatnya Hilang Mereka Bilang Kehilangan Iman Saya Tidak Percaya Iman Sejati Bisa Hilang Iman Dianugerahkan Oleh Tuhan Bukan Pilihan Kita Dan Bukan Pilihan Kita Juga Meninggalkan Iman Saya Tidak 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 Dianugerahkan Percaya Tidak 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 Tantang Orang Yang Betul Tidak Percaya Saudara Saya Tidak Percaya Ajaran Alamin Dalam Ini Tidak Kehilangan Keselamatan Tapi Ingin Saya Tegankan Ini Bukan Sesat Cuma Berbau Kesesatan Bagi Saya Sekarang Kita masuk Dalam Poin Kelima Keberatan Tentang Kata Kata Sudah Selesai Ini Pertama Keberatannya Adalah Bagaimana Kristus Bisa Menyelesaikan Hukuman Kekal Kita Dalam Waktu Yang Begitu Singkat Kalau Kita Masuk Neraka Kekal Dari Batas Milihatan Terlindungan Jaman Dari Batas Loh Kok Kristus Bereskan Dalam Waktu Cuma Beberapa Jam Bagaimana Mari Kita Baca Kata Kata Selesai Kita Kadang Kadang Mendengar Dikatakan Bagaimana Kristus Bisa Dalam Waktu Yang Begitu Singkat Memikul Pemerintahan Yang Setara Dengan Penyiksaan Penyiksaan Kekal Neraka Nah Memikul Pemerintahan Yang Setara Penyiksaan Penyiksaan Kekal Dari Neraka Jawaban Kami Adalah Kita Tidak Mampu Menghakimi Atau Menilai Apa Yang Anak Allah Bisa Lakukan Dalam Waktu Yang Singkat Apalagi Apa Yang Bisa Ia Lakukan Dan Apa Yang Bisa Ia Alami Atau Pikul Dalam Hidupnya Dan Dalam Matinya Adalah Sangat Mungkin Bawa Dalam Memikul Atau Menahan Bukan Hanya Penderitaan Yang Tercakup Dalam Banyak Abad Tetapi Bahkan Setara Dengan Hal Yang Dimengerti Dalam Penghukuman Kekal Bagaimanapun Bukanlah Bagian Kita Mengatakan Bahwa Itu Tidak Bisa Dilakukan Saya Mohon Jangan Mencoba Mengukur Penderitaan Bios Dengan Garis Al-Tali Terbatas Dari Akal Yang Bodoh Atau Tidak Tahu Apa Tapi Hendak Kita Tahu Dan Percaya Bahwa Apa Yang Tahan Di Sana Telah Diterima Oleh Allah Sebagai Sesuatu Yang Setara Dengan Semua Rasa Sakit Kita Saudara Tidak Memberikan Penjelasan Dia Cuma Bilang Kita Tidak Bisa Menilai Tapi Pokoknya Kita Beratakan Demikian Tugas Kita Percaya Kalau Saya Mencoba Untuk Memberikan Suatu Ilustrasi Misalnya Saudara Seorang Bos Ada Seorang Anak Itu Katakanlah Anak 10 Tahun Cukup Kecil Bekerja Sederhana Cuma Angkat Angkat Saja Karena Dia Kecil Terus Angkatnya Banyak 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 Anak Itu Bekerja Dengan Bayaran 50 Ribu Perhari Cuma Omong Kosong Saja Sekarang Suatu Hari Anak Itu Sakit Dan Anak Itu Sakit Dia Minta Saya Menggantikan Pekerjaan Dia Tapi Saya Mikir Mikir Saya Gede Kamu Kecil Kamu Kecil Satu Hari 8 Jam Dibayar 50 Ribu Aku Gede Bisa Menyelesaikan Dengan Jauh Lebih Cepat Pekerjaan mu Jadi Saya Pikir Aku Kerja Cukup Lebih Singkat Saya Bisa 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 Cepat Kerjaan Daripada Dia Aku Tetap Minta Bayaran Yang Sama 50 Rp Aku Cuma Mau Kerja 3 Jam Dia Kerja 8 Jam Aku 3 Jam Aku Lebih Gede Kok Mungkin Kali Bos Yang Lebih Berat Saya Bisa Lebih Lebih Cepat Saya Jalan Lebih Cepat Kerjaan Nanti akan Selesai Dan Waktu Tiga Jam Mungkin Bahkan Saya Kerja Lebih Banyak Jajah Dan Itu Memungkinkan Diilustrasikan Dengan Jalan Seperti Ini Kalau Kita Memikul Hukuman Dosa Kita Sendiri Botol Waktu Selama Ramanya Gekal Di Neraga Jangan Pernah Keluar Kali Masuk Jangan Pernah Keluar Karena Jangan Pernah Beres Tapi Yesus Jauh Jauh Lebih besar Secara Tak terhingga Dibandingkan Kita Karena Dia adalah The God Man Allah Dan manusia Dalam Satu Pribadi Dan Karena Dia Gede Dia Bisa Menyelesaikan Dalam Waktu Sangat Singkat Apa Yang Harus Kita Beko Dalam Waktu Gekal Jadi Kalau Saya Itu Ilustrasi Yang Bisa Saya Berikan Sebagai Jawaban Bagi Orang Yang Pertanya Kok Bisa Dalam Waktu Singkat Dia Selesaikan Hukuman Yang Seharusnya Gekal Sekarang Kita Masuk Dalam Konya Kedua Keberatan Kedua Adalah Bagaimana Mungkin Penebusan Dosa Sudah Selesai Padahal Yesus Belum Mengalami Kematian Bukan Kaupah Dosa Adalah Saudara Ada Menjawab Bahwa Yang Dimaksud Sudah Selesai Adalah Penderitaan Aktifnya Dalam Memikul Hukuman Dosa Kalau Mati Itu Kanya Mati Kalah Pasir Saja Setulnya Nah Tapi Kalah Berkata Bahwa Kristus Mengucapkan Kata-kata Sudah Selesai Itu Dengan Memperhitungkan Kematiannya Yang Akan Segera Terjadi Dan Pasti Terjadi Dia Tahu Setelah Laki Mati Sudah Mati Tidak Isang Ngomong Tahu Diucapkan Sekarang Beberapa Detik Mungkin Atau Satu Dua Menit Sebelum Kematiannya Karena Sudah Selesai Maka Kalimat Ketujuh Dia Mati Dalam Aku Bilangan Detik Dia Tahu Setelah Laki Mati Dan Dia Cakupkan Itu Itu Termasuk Sudah Selesai Itu Ini Kata-kata Calvin Dalam Tahjiran Tentang Ayat 28 Dari Yohan 19 Tetapi Bagaimana Ia Mengatakan Bahwa Segala Sesuatu Sudah Selesai Sementara Bagian Yang Terpenting Masih Tersisa Atau Tertinggal Untuk Dilakukan Yaitu Kematiannya Bukankah Kebangkitannya Memberikan Sumangsi Pada Penjaper Penyelesaian Keselamatan Kita Saya Menjawab Yohan Memasukkan Atau Mencahup Hal-hal Itu Yang Akan Segera Menyusur Kristus Belum Mati Dan Belum Bangkit Kembali Tapi Ia Melihat Bahwa Tidak Ada Apapun Yang Sekarang Tertinggal Untuk Dia Dari Maju Pada Kematian Dan Kebangkitan Jadi Itu Semua Dicakup Dan Sudah Selesai Karena Keberatannya Ketiga Sudara Kata-kata Sudah Selesai Dianggap Bertentangan Dengan Kolose Satu Ayat Yang Kedua Apuluh Berbunyikan Sekarang Aku Paulus Bersuka Cita Bahwa Aku Boleh Menderita Karena Kamu Paulus Menderita Karena Kamu Dan Mengenalkan Dalam Dagingku Apa Yang Kurang Pada Penderitaan Kristus Untuk Tubuhnya Yaitu Jemaat Perhatikan Apa Yang Kurang Pada Penderitaan Kristus Lalu Paulus Dengan Penderitaannya Mengenapkan Dalam Dagingnya Apa Yang Kurang Penderitaan Kristus Itu Ayat Ini Kan Kelihatannya Belum Selesai Jadi Lalu Muncul Ajaran Dari Kereja Katolik Laki Yang Menafsirkan Bahwa Kolose Satu E24 Ini Menunjukkan Bahwa Penebusan Kristus Itu Tidak Sempurna Perlu Ditambah Penderitaan Dari Para Martir Dan Memang Dalam Ajaran Rumah Katolik Ada Hal-hal Yang Sejalan Dengan Ketidak Sempurnaan Penebusan Kristus Api Penyucian Sudah Saya Bicarakan Tadi Jelas Tidak Cocok Dengan Kesempurnaan Penebusan Kristus Berarti Malah Sejalan Atau Cocok Dengan Ketidak Sempurnaan Penebusan Kristus Jadi Sudah Percaya Pun Masih Tetap Perlu Dihukum Laki Disucikan Laki Di Api Penyucian Lalu Kedua Perkuatan Pahit Manusia Punya Andel Dalam Keselamatan Jajar Katol Tidak Percaya Selamat Karena Iman Saja Dan Karena Itu Jelas Sekali Bahwa Martin Luther Menekankan Solafide Dan Itu Menjadi Salah Satu Semboyan Reformasi Selain Solafide Dan Juga Solafide Hanya Iman Itu Penekanannya Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Satu Lapak Di Dalam Facebook Yang Mempersoalkan Tentang Katolik Dengan Kristen Dan Mereka Mengecam Orang Yang Membedakan Katolik Dengan Kristen Saya Bilang Saya Tidak peduli Mereka Memecam Saya Ngecap Gegeran Sama Saya Saya Juga Ngecam Kok Dan Saya Juga Membedakan Kok Saya Bilang Orang Yang Anggap Kristen Sama Dengan Katolik Itu Atau Tidak Ngerti Kristen Atau Tidak Ngerti Katolik Atau Tidak Ngerti Dua-dua Lalu Satu Motot Saya Saya Bila Kristen Itu Percaya Selamat Karena Iman Saja Katolik Percaya Selamat Karena Iman Plus Perbuatan Dan Kristen Ini Percaya Selamat Iman Saja Berarti Dia Percaya Selamat Iman Saja Saya Berikan Eks 2 8 9 Berikan air Alkitab Tidak Gobris Kok Buat Apa Saya Ngomong Sama Dia Sudah Golan Sesatunya 24 Ini Memang Terus Terang Waktu Saya Sendiri Pertama Kali Baca Dan Betul Memperhatikan Bingung Ya Oh Buah Yat Ini Paulus Menderita Dalam Dagingnya Untuk Mengenapkan Apa Yang Kurang Ada Penderitaan Kristus Lah Kan Memang Kurang Tapi Sudara Tidak Mungkin Diartikan Penemuan Kristus Tidak Sempurna Karena Sudara Pertama Itu Bertentangan Dengan Kata-kata Sudah Selesai Dalam Yorah 19 Ayat 28 Maupun 30 Ya 28 Kan Ada Telah Selesai 30 Kata-kata Sudah Selesai Itu Akan Bertentangan Kata-kata Telah Selesai Ataupun Sudah Selesai Dan Juga Bertentangan Dengan Ibrani 10 Ayat 11 Sampai Ayat 14 Ini Membandingkan Imam Perjanjian Lama Dengan Kristus Selanjutnya Setiap Imam Ini Imam PL Melakukan Tiap-tiap Hari Pelayanannya Dan Berulang-ulang Mempersembahkan Korban Yang Sama Yang Sama Sekali Tidak Dapat Menghapuskan Dosa Tetapi Ia Setelah Mempersembahkan Hanya Satu Korban Saja Karena Dosa Ia Duduk Untuk Selama Lama Dan Sekarang Ia Hanya Menantikan Saatnya Dimana Musuh-musuhnya Akan Dijadikan Tumpuan Kakinya Sebab Oleh Satu Korban Saja Ia Telah Menyempurnakan Selama Lama Mereka Yang Ia Kuduskan Jadi Bagaimana Bisa Teks Ini Berarti Penebusan Kristus Tidak Sempurna Kalau Tidak Sempurna Kenapa Dia Cuma Satu Korban Ya Korbankan Laki Tidimu Tapi Dia Telah Hanya Dengan Satu Korban Menyempurnakan Selama Lama Mereka Dia Kuduskan Bekerjaannya Bukan Masa Selesai Bekerjaannya Sempurna Dan Sama Sekali Tidak Perlu Untuk Diulang Jadi Mengatakan Bahwa Kolos 1 24 Itu Menunjukkan Ketidak Sempurna Perluan Kristus Tabraan Dengan Ayat Ayat Ini Dan Rumus Dari Hermenetik Tidak Boleh Kita Menaksirkan Dua Ayat Atau Lebih Sampai Tabraan Satu Dengan Yang Lain Jadi Kalau Dua Ayat Kelihatan Bertentangan Kita Melihat Yang Mana Bisa Kita Bengkokkan Tanpa Memperkosa Ayat Atau Ini Dibengkokkan Kesini Sehingga Sejajar Dengan Yang Ini Atau Ini Terlalu Kuat Nggak Bisa Dibengkokkan Ini Yang Dibengkokkan Atau Dua Dua Dibengkokkan Sehingga Sejajar Pokoknya Tidak Boleh Ada Dua Ayat Apalagi Lebih Yang Bertentangan Satu Dengan Yang Lain Itu Rumus Dari Nah Sekarang Karena Kesempunahan Perlukan Kristus Begitu Banyak Dalam Alkitab Saya Lebih Condeng Memengkokkan Kolosor 1 24 Dan Nanti Terbukti Memang Bisa Dibengkokkan Tanpa Melakukan Pemarkosaan Pada Kolosor 1 24 Jadi Ini Poin yang Pertama Dulu Sekarang Poin yang Kedua Ketidaksempurnaan Penebusan Kristus Tertentangan Dengan Doktin Tentang Kecukupan Penebusan Kristus Yang Justru Ditekankan Oleh Paulus Dalam Surat Kolose Untuk Menangani Satu Ajaran Sesat Yang Menyangkal Kecukupan Penebusan Kristus Sehingga Ditambah Dengan Pertamaan Dan Sebagainya Jadi Mengapa Paulus Tulis Kolose Karena Disana Ada Penyesatan Tidak Cukup Penebusan Kristus Harus Tambahin Pertamaan Ini Untuk Menangani Itu Ditekankan Kecukupan Penebusan Kristus Dan Singkirkan Ajaran Mungkinkah Tahu-tahu Dengan Tujuan Memenekankan Kecukupan Penebusan Kristus Dia Tuliskan Kolose Sada 24 Yang Artinya Penebusan Kristus Tidak cukup Perlu Perlu Tampai Penderitaan Dia Kan Jadi Lucu Dia Nafzat Dia Tiri Mari Kita Perhatikan Komentar Dari Herbert M. Carson Yang Berkata Mikir Selanjutnya Disini Di Kolose Ia Sedang Menangani Ajaran Sesat Yang Menyangkal Kecukupan Pekerjaan Kristus Dan Mendesak Bahwa Itu Harus Ditambah Dengan Pertamaan Dan Usaha Usaha Manusia Yang Lain Paulus Telah Menjawab Dalam Pasal Pembukaannya Dengan Perekangan Yang Tidak Berkompromi Pada Pernonjolan Kristus Dan Kelengkapan Dari Penebusan Yang Telah Dia Selesaikan Lalu Mungkinkah Sekarang Yang Membuang Pandangannya Dengan Mengajuk Dan Mengajukan Suatu Pandangan Yang Menggambarkan Penyempurnaan Dari Suatu Penebusan Yang Tidak Lengkap Nama Suakal Dan Saya Berikan Catatannya Bahwa Surat Memang Menekankan Kecukupan Penebusan Kristus Mari Kita Lihat Dari Kolose Dua Ayat Delapan Sampai Dengan Ayat Yang Kedua Putul Tiga Hati-hatilah Supaya Jangan Ada Yang Menawan Kamu Dengan Filsafat Yang Kosong Dan Palsu Menurut Ajaran Turun Temurun Dan Roh Dunia Tetapi Tidak Menurut Kristus Sebab Dalam Dialah Berdiak Berdara Jasmannya Seluruh Kepenuhan Kealahan Dan Kamu Telah Dipenuhi Di Dalam Dia Dialah Kepala Semua Pemerintah Dan Penguasa Dalam Dia Kamu Telah Disunat Kalau Telah Disunat Perlu Disunat Lagi Tentu Tidak Bukan Dengan Sunat Yang Dilakur Alam Manusia Tapi Dengan Sunat Kristus Yang Terdiri Penanggalan Akan Tubuh Yang Berdosa Karena Dengan Dia Kamu Dikuburkan Dalam Baptisan Dan Dilan Dia Kamu Terdiri Bangkitkan Juga Oleh Keperjayaan Kepada Kerja Kuasa Allah Yang Telah Membangkitkan Dia Dari Orang Mati Kamu Juga Meskipun Dahulu Mati Oleh Pelanggaran Mu Dan Oleh Karena Tidak Disunat Secara Lahiri Telah Dihudupkan Allah Bersama Sama Dengan Sesudah Ia Mengampuni Segala Pelanggaran Kita Dengan Menghapuskan Jurat Hutang Yang Oleh Ketentuan Ketentuan Hukum Mendakwa Dan Menghancang Kita Dan Itu Ditiadakannya Dengan Memakukannya Pada Kayu Salib Ia Telah Melucuti Pemerintah Pemerintah Dan Penguasa Penguasa Dan Menjadi Tontonan Umum Dalam Kemenangannya Atas Mereka Karena Itu Janganlah Kamu Biarkan Orang Menghukum Kamu Jadi Orang Yang Melarang Larang Tujuannya Bicanda Selamat Semuanya Hanya Bayangan Dari Apa Yang Harus Datang Sedang Wujudnya Ialah Kristus Janganlah Kamu Biarkan Kemenang Kamu Dikagalkan Oleh Orang Yang Pura-pura Mendahkan Diri Dan Beribadah Malaikat Serta Berganja Pada Penglihatan Penglihatan Dan Tanpa Alasan Membesarkan Diri Oleh Pikirannya Yang Dunia Serang Ia Tidak Teguh Berpegang Pada Kepala Dari Seluruh Tubuh Yang Ditunjang Dan Dikat Dari Satu Oleh Kulat Kulat Dan Menerima Pertumbuhan Ilah Apabila Kamu Terlalu Mati Bersama Sama Kristus Dan Bebas Dari Rumah Dunia Mengapakah Kamu Menaklukkan Dirim Pada Rupa Rupa Peraturan Seolah Kamu Masih Hidup Di Dunia Ini Jangan Jangan Kejap Itu Jangan Sentuh Ini Semua Itu Hanya Mengenai Barang Yang Dinasa Oleh Pemakan Dan Hanya Menurut Perintah Perintah Dan Ajaran Ajaran Manusia Peraturan Peraturan Ini Walaupun Nampaknya Penuh Hikmat Dengan Ibadah Buatan Diri Seperti Menyiksa Diri Tidak Ada Gunianya Selain Memuaskan Hidup Dunia Sudah Jangan Jangan Dan Pakai Tentu Dalam Urusan Supaya Selamat Dia Mau Jangan Gubis Ada Hukum Apapun Berurusan Dan Selamatan Jangan Gubis Karena Apa Penebusan Kristus Memang Sudah Cukup Sudah Sempurna Jadi Ini Jelas Memang Menunjukkan Penekanan Surat Kulose Ini Khususnya Bagian Tentu Menunjukkan Kecukupan Penebusan Kristus Kalau Kulose 1 24 Tau Tau Menunjukkan Penebusan Kristus Tidak Cukup Penelit Tambah Penelit Kita Jadi Konyol Ini Kontradiksi Ya Sekarang Poin Yang Ketiga Poin C Dan Ini Poin Yang Menunjukkan Pada Waktu Kita Membelokkan Kulose 1 24 Ini Bukan Pemerkosaan Karena Terlihat Dari Poin C Berkata Apa Kata Yang Diterjemahkan Penderitaan Di Dalam Kulose 1 24 Itu Dalam Bahasa Yunannya Adalah Tripsis Ada Beberapa Kata Mungkin Yang Bisa Menunjuk Penderitaan Dan Kata Tlipsis Ini Sekalipun Juga Berarti Penderitaan Tapi Dalam Seluruh Perjanjian Baru Katanya Tidak Pernah Digunakan Untuk Menunjuk Penderitaan Kristus Untuk Menebus Dosa Jadi Seperti Ditunjukkan Penderitaan Lightfoot Itu Pasti Tidak Menunjukkan Suatu Tindakan Pengorbanan Kata Human Yang Berbeda Ini Menunjukkan Artinya Memang Tidak Mengarah Seperti Yang Ditasirkan Oleh Kereja Katolik Sekarang Poin D Dalam Kolos 1 E 25 Samungannya Saya Berikan Ayatnya Soalnya Kita Patuh Sendiri Paulus Menyebut Dirinya Pelayan Jemaat Seandainya Saudara Dalam Kolos 1 E 24 Dia Memang Mengajarkan Penderitaan Kristus Tidak Cukup Perlu Dia Tambah Dengan Penderitaan Dia Untuk Mencukupkan Dan Itu Semua Untuk Menembus Dosa Maka Seharusnya Dia Mengaku Diri Sebagai Pengantara Atau Penebus Atau Rekam Penebus Co-redeemer Pilot Butuh Co-pilot Karena Saling Bantu Kalau Kretus Butuh Bantuan Paulus Kretus Menderita Sebagian Pohon Sebagian Maka Kretus Itu Redeemer Dan Paulus Co-redeemer Tapi Sudah Tidak Pernah Dimana Termasuk Dalam Kulus 125 Paulus Menyebut Diri Pengantara Penebus Rekam Penebus Dia Menyebut Diri Rekam Pelayan Jemaat Dari Empat Poin Dijelas Bahwa Kulus 124 Artinya Memang Bukan Seperti Yang Ditafsirkan Oleh Gita Katulik Lalu Seakan-akan Penebus Tidak Cukup Dan Perlu Ditambah Penderitaan Para Martir Dan Sebagainya Sekarang Kalau kita Membahas arti Yang kita Anggap Salah Bagaimana Arti yang kita Anggap Benar Apa Arti yang Benar Dari Kursus 1 E24 Ini Pertama Yang Yang dibicarakan Disini Adalah Penderitaan Dalam Pembangunan Tubuh Kristus Atau Gereja Tapi Bukan Gereja Serah Fisik Pembangunannya Tapi Orang Orangnya Jadi Yang dibicarakan Penderitaan Dalam Membangun Orang Orang Kisten Gereja Ini Dan Dalam Hal Ini Kristus Memang Memberikan Tempat Untuk Penderitaan Lebih Lanjut Bagi Para Pengikutnya Bukan Hanya Para Martir Tapi Semua Orang Kisten Ya Jadi Lebih Maksud Berkata 3 Ia Berpikir Tentang Penderitaan Yang Ia Lalui Sebagai Melengkapi Penderitaan Yesus Kristus Sendiri Yesus Mati Untuk Menyelamatkan Gerejanya Kalau Itu Dia Mati Sendirian Dia Menteri Sendirian Tapi Gereja Harus Dibangun Dan Diperluas Itu Harus Dijaga Agar Tetap Kuat Dan Murid Dan Benar Karena Itu Setiap Orang Yang Melayani Gereja Dengan Memperluas Batasan Batasannya Meneguhkan Imannya Menyelamatkannya Dari Kesalahan Sedang Melakukan Pekerjaan Kristus Dan Jika Pelayanan Sepertu Mencakup Penderitaan Dan Pengorbanan Penderitaan Itu Memenuhkan Dan Mengambil Bagian Dalam Penderitaan Kristus Dia cerah Kalau Penderitaan Kristus Memikir Hukuman Dosa Tidak Ada Ceritanya Penderitaan Paulus Mencukupkan Apa yang Kurang Dalam Penderitaan Kristus Dan Dia Sudah Selesai Sudah Cukup Sudah Sempurna Tapi Pada Waktu Kristus Menderita Untuk Membangun Gereja Orang-orangnya Dia Membangun Gereja Yang Injil Yang Injil Dia diserang Bagian itu Penderitaan Juga Nah Penderitaannya Belum Cukup Ada Bagian Dari Kita Yang Percaya Kepada Dia Untuk Ikut Menderita Bersama-sama Dia Mencukupkan Apa yang Masih Kurang Dalam Penderitaan Kristus Dalam Membangun Gereja Sekarang Sekarang Ternyata Jane Ferguson Seperti Penderitaan Pribadi Kristus Adalah Untuk Penebusan Gereja Dan Untuk Memuaskan Keadilan Bapak Dosa Dosa Orang Pilihan Kisah 2028 Yang Ialah Pencar Lengkak 1930 Bagilah Penderitaan Dari Orang-orang Kudus Juga Untuk Kebaikan Gereja Sekalipun Bukan Untuk Penebusannya Atau Penebusan Atau Pembayaran Dosa Tidak Dalam Kesalahannya Ataupun Hukumannya Satu 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 Tetapi Mendidik Gereja Pada Teladan Mereka Jakob 5 S10 Untuk Menghibur Gereja Dan Pendidikan Dua Kuntur Satu 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 Dan Meneguhkan Kebenaran Untuk Mana Mereka Menderita Filipi 2 17 Saya Tidak Berikan Ayat-ayatnya Saya Bisa Pada sendiri Jadi Poin Dua Komentar Ini Jelas Ya Kalau Urusan Menabuh Dosa Memikul Hukuman Dosa Menyelamatkan Manusia Dosa Kesus Menderita Sendirian Dan Itu Cukup Sempurna Kata Sudah Selesai Berlaku Itu Lalu Yang Kurang Dalam Kulintas Satu Ayat 24 Penderitaan Apa Ini adalah Penderitaan Membangun Gereja Bukan Bangunan Fisik Tapi Orangnya Memperluas Jadi Menambah Jumlah Secara Kuantitas Tapi Juga Membangun Kualitasnya Tidak Ada Pelayanan Seperti Itu Tidak Menderita Kalau Sudah Mau Melayani Tapi Tidak Mau Menderita Tidak Ada Pelayanan Menderita Seperti Itu Pelayanan Sih Dastarkan Kolekasi Dan Kau Sudah Mengasih Sudah Mau Menderita Dan Dalam Usaha Membangun Gereja Semua Kita Yang Memang Serius Mau Membangun Gereja Mesti Menderita Dan Dengan Penderitaan Itu Kita Melengkapi Apa yang Kurang Dalam Penderitaan Kristus Bukan Menembus Dosa Bukan Menyelamatkan Tapi Membangun Gereja Disini Penderitaan Kristus Ditambah Dilengkapi Dengan Penderitaan Dari Semua Orang Kristus Seharusnya Semua orang Kisten Relah Melayani Dan Menderita Dalam Pelayanan Sekarang Sudara Kita Masuk Dalam Poin Yang Kedua Karena Adanya Kesatuan Antara Kristus Dan Para Pengikutnya Maka Pada Waktu Pengikutnya Menderita Kristus Juga Menderita Di Dalam Dia Jadi Sudara Kalau Kulisah 24 Mengatakan Kristus Tidak Cukup Ini Mungkin Bisa Ditambahkan Seperti Ini Tapi Saya Lebih Setuju Poin Yang Pertama Tadi Yang Ditekankan Tapi Poin Kedua Ini Mengatakan Kristus Dan Orang Percaya Sungguh Sungguh Bersatu Sehingga Pada Waktu Pengikutnya Menderita Kristus Menderita Di Dalam Dia Jens Ferguson Berkata Dikian Penderita Dari Paulus Dan Dari Orang Kudus Yang Lain Adalah Penderita Kristus Bukan Serahkan Akan Penderita Pribadi Kristus Untuk Perusahaan Orang Berdosa Adalah Tidak Sempurna Dan Karena Itu Harus Disupply Oleh Penderita Orang Orang Lain Lihat Ibrahim 14 Tapi Begitulah Simpati Antara Kristus Orang Orang Percaya Kisah 9 Dan Dan Ketap Persatuan Antara Mereka Dengan Mana Ia Dan Mereka Membut Satu Kristus Yang Mistik 1 Ketis 12 12 Bawa Dalam Segala Dan Bawa Dalam Hal Itu Penderitaan Orang Orang Kudus Adalah Penderitaannya Yaitu Penderitaan Dari Kristus Mistik Yang Tidak Sempurna Atau Penuh Sampai Setiap Anggota Tubuhnya Menanggung Bagian Mereka Semua Kita Yang Percaya Punya Bagian Untuk Menerita Sudah 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 Menerita Tidak Mau Melayani Menerita Malas Mendeng Maka Tidak Mari Bagian Sudah Tentukan Tidak Pulang Pulang Juga Kristus Dan Kita Satu Sehingga Serangan Orang Kepada Orang Kristen Orang Yang Antikristen Serang Orang Yang Kristen Merupakan Serangan Pada Kristus Karena Paulus Waktu Mendapatkan Penglihatan Dalam Kisah Sembilan Ayat Empat Ini Yesus Berkata Bersudah Saulus Saulus Mengapa Engkau Menganiaya Gereja Begitu Saulus Saulus Mengapa Engkau Menganiaya Orang Orang Kristen Begitu Tidak Saulus Saulus Mengapa Engkau Menganiaya Aku Saulus Malah Bingung Kapan Aku Ketemu Kamu Ketemu Aja Tidak Menganiaya Kamu Tapi Kristus Merasakan Betul Betul Satu Kesatuan Dengan Orang Orang Perjaya Sehingga Perbuatan Baik Kepada Mereka Merupakan Perbuatan Baik Kepada Kristus Dan Perbuatan Jahat Kepada Mereka Merupakan Perbuatan Jahat Kepada Kristus Dan Karena Paul Menganiaya Orang Kristus Yesus Berkata Mengapa Engkau Menganiaya Aku Dan Alamat 25 Tentang Domba Dan Kambing Yang Dipisahkan Kepada Domba Domba Dia berkata Pada Waktu Aku Dalam Penjara Engkau Mengunjungi Aku Pada Waktu Aku Lapar Engkau Beri Aku Makan Dan Mereka Heran Kapan Kamu Dalam Penjara Aku Mengunjungi Kamu Kapan Kamu Lapar Beri Kamu Makan Apa Yang Kau Lakukan Pada Salah Seorang Anakku Yang Paling Kecil Engkau Lakukan Pada Aku Sepalainya Ya Kambing Kambing Aku Dalam Penjara Kau Tidak Kunjungi Aku Aku Lapar Kacau Makan Mereka Protes Kapan Kami Lihat Kau Lapar Kami Tidak Beri Kau Makan Engkau Tidak Lakukan Salah Soal Anakku Engkau Tidak Lakukan Kepada Aku Saudara Ini Sebetulnya Sekaligus Mestinya Mendorong Kita Untuk Berbuat Baik Kepada Sesama Orang Kristen Yang Sungguh Kristen Ingat Ya Jangan Sampai Ditipu Oleh Orang Yang Mengaku Kristen Sekarang Sangat Banyak Saya Dulu Agama Lain Jadi Kristen Saya Dibu Saya Tak Punya Apa-apa Dan Minta Ini Minta Itu Eh Penipu Pastikan Tidak Biarkan Diri Ditipu Kita Harusnya Mengasih Dan Menolong Sesama Kita Tapi Jangan Membiarkan Kita Jadi Orang Tolol Yang Ditipu Dengan Penipu Suatu Banyak Sekali Sudah Ya Dan Yang Tidak Berkedok Agama Juga Banyak Mama Saya Melahirkan Dan Bagainya Terus Saya Punya Istifan Dental Seorang Anak Kecil Mama Saya Melahirkan Minta Duit Kasih Duit Baru Berapa Minggu Mama Saya Melahirkan Lagi Mama Setahun Melahirkan Berapa Nah Ini Kurang Aja Kurang Aja Goblok Sekali Mendus Saya Orang Muda Seperti Itu Tapi Sudah Penipu Banyak Kalau Ada Orang Kristen Memang Menerita Juga Dan Meneritanya Karena Kesalahannya Sendiri Karena Dia Nggak Mau Kerja Ya Jangan Ditolong Tidak Menolong Orang Tidak Mau Kerja Paulus Berkata Barang Siapa Tidak Kerja Jangan Dia Makan Pada Waktu Kita Tetap Menolong Orang Yang Malas Tidak Mau Kerja Tetap Bantu Terus Nolong Itu Tindakan Kasih Tindakan Kasih Itu Tujuannya Membuat Dia Menjadi Lebih Baik Tapi Menolong Seperti Itu Membuat Dia Jadi Lebih Males Itu Bukan Tindakan Kasih Itu Tindakan Dosa Kalau Memang Sekarang Oke Tolong Tapi Sedikit Sampai Cukup Dia Bekerja Tapi Terus Dibantu Sampai Dia Males Terus Tidak Bisa Tapi Orang Ketan Yang Memang Mendapatkan Musibah Bukan Karena Kesalahan Dia Dan Kita Tahu Dia Sudah Rasa Iman Kalau Kita Bisa Menolong Dan Kita Tidak Menolong Kita Tidak Menolong Kristus Ingat Baik Baik Jadi Ini Satu Dorongan Di satu Sisi Kita Hati Hati Jangan Ditipu Orang Dan Jangan Melakukan Apa Yang Kita Kira Baik Padahal Dosa Tapi Di sisi Lain Kita Harus Menolong Sesama Orang Kristus Khususnya Yang Menerita Bukan Karena Kesalah Dia Pandangan Pandangan Memang Ada Keberatannya Karena Tadi Saya Katakan Saya Lebih Setuju Pandangan Pertama Dan Ini Keberatannya Saya Berikan Publet Komentari Keberatan Dengan Pandangan Kedua Ini Alasan Sebagai Berikut Pandangan Ini Mengidentikan Pemberitaan Kristus Dengan Pemberitaan Tuhannya Sementara Ia Secara Jelas Membedakan Mereka Ini Pandangan Dia Sekarang Kita masuk Dalam Poin Yang Ketiga Ini Ditinjau Dari Sudut Musuk Kristus Nah Poin Ketiga Ini Memungkinkan Saya tetap Paling Utama Poin Pertama Tapi Poin Ketiga Ditambahkan Itu Bisa Sudah Ditinjau Musuk Kristus Pemberitaannya Itu Ini Perhatikan Dulu Kata-kata William Benickson Sekalipun Kristus Melalui Pemberitaan Yang Ia Tangguh Memberikan Pemuasan Lengkap Atau Penuh Bada Allah Sehingga Paul Bisa Memegah Hanya Dalam Salib Kalau Tian Nama At 12 Musuk Musuk Kristus Tidak Dipuaskan Pemberitaan Dia Sempurna Cukup Lengkap Tapi Musuknya Kepengen Nyiksa Lebih Naman Laki Mereka Belum Puas Mereka Membenci Yesus Dengan Kebencian Yang Tidak Terpuaskan Dan Ingin Menambah Penderitaannya Tetapi Karena Ia Tidak Lagi Hadir Secara Jalat Di Bumi Ini Panah Panah Mereka Yang Sebetulnya Dimaksudkan Secara Khusus Dia Yesus Menyerang Pengikut Pengikutnya Adalah Dalam Arti Ini Dimana Semua Orang Yang Sungguh Percaya Ada Di Tempatnya Menyuplai Apa Sebagai Mana Musuk Itu Melihatnya Yang Kurang Dalam Penderitaan Yang Telah Yesus Tangguh Penderitaan Kristus Meluap Atau Melimpah Kepada Kita Dia Berikan Cederatan Ayat Jangan Bisa Baca Sendiri Yesus Paul Menderita Apa Yang Kurang Dalam Kristus Ditinjau Dari Sudut Musuk Kristus Permitian Kristus Cukup Lengkap Sempurna Sudah Selesai Tapi Menurut Musuk Kristus Sekurang Kurang Sudah Tak Buru Kepit Buat Menerita Lebih Tak Bisa Orang Orang Sudah Mati Bang Kita Kecual Dia Tahu Percaya Bapak Nggak Aja Musuk Kristus Jangan Bisa Serang Pengikutnya Dan Ini Sama Dengan Menyerang Kristus Jadi Bisa Memang Dalam Arti Yang Seperti Ini Tapi Yang Jelas Kalau Sesuatu E24 Sudah Kita Bahas Bukan Berarti Penderitaan Kristus Tidak Lengkap Penderitaan Kristus Sempurna Kalau Tidak Kata-kata Sudah Selesai Tidak Akan Muncul So Doktin Yang Sangat Harus Tekankan Untuk Tidak Sendiri Dan Khususnya Juga Pada Waktu Saya Memberitakan Injil Penderitaan Kristus Untuk Menembus Dosa Sudah Selesai Sempurna Lengkap Tidak 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 Poin Yang Keenam Hanya Kata-kata Selesai Saja Yang Merupakan Pembahasan Tentang Penyalah Gunaan Tidak Tidak Sudah Selesai Ini Sedara Setan Tidak Pinter Doktor Ini Begitu Penting Bahwa Pembahasan Itu Sempurna Sudah Selesai Sehingga Kita Hanya Percaya Saja Penting Tapi Dia Buat Sehingga Orang Bereaksi Secara Over Akhirnya Jadi Sesat Dan Ini Bisa Kita Lihat Dari kata Ratas Bojir Ini Seseorang Satu Kali Berkata Secara Jahat Jika Kristus Telah Menyelesaikannya Sekarang Tidak Ada Apa Apalagi Yang Masuk Aku Lakukan Kecuali Melipat Tanganku Dan Tidur Itu Merupakan Ucapan Dari Setan Bukan Dari Orang Kristen Tidak Ada Kasih Karunia Dalam Hati Pada Waktu Mul Bisa Berbicara Seperti Itu Sebaliknya Anak Allah Yang Berkata Apakah Kristus Telah Menyelesaikan Pekerjaan Yang Untuk Aku Kalau Demikian Beritahu Aku Pekerjaan Apa Yang Bisa Aku Lakukan Untuk Dia Membalas Kalau Memang Anak Allah Sejati Dia Selakukan Untuk Aku Apa Yang Aku Selakukan Untuk Dia Jika Jika Kristus Telah Menyelesaikan Pekerjaan Untuk Mu Yang Tidak Bisa Engkau Lakukan Sekarang Pergilah Dan Selesaikan Pekerjaan Untuk Dia Untuk Mana Engkau Diberi Hak Dan Izin Untuk Melakukannya Apakah Ia Telah Menyelesaikan Pekerjaannya Untuk Aku Maka Aku Harus Bekerja Bagi Dia Dan Aku Harus Bertekun Sampai Aku Menyelesaikan Pekerjaanku Juga Aku Sudah Selamat Sekarang Aku Berkerja Untuk Dia Dengan Seluruh Kekuatanku Dan Jika Datang Sesuatu Yang Membuat Kecil Hapi Jika Datang Penderitaan Jika Datang Perasaan Lama Dan Lelah Hendaklah Aku Bidak Menyerah Kepadanya Tetapi Sebagaimana Ia Maju Terus Sampai Ia Sudah Selesai Hendaklah Aku Juga Maju Terus Sampai Aku Juga Bisa Berkata Aku Telah Menyelesaikan Pekerjaan Yang Engkau Berikan Kepadaku Untuk Dilakukan Saya Celerah Over Bagaimana Yang Dikatakan Jahat Itu Kristus Sudah Selesai Aku Hanya Beriman Sudah Selamat Lalu Ngapain Aku Berbuat Apa Tidak Perlu Aku Taan Tidak Perlu Melayan Tidak Perlu Berbuat Baya Tidak Perlu Apa Ini Jadi Ajaran Apa Chris Hyper Chris Ajaran Hyper Chris Memang Punya Beberapa Definisi Tetapi Menurut Saya Definisi Yang Benar Seperti Itu Karena Sudah Cukup Sudah Selamat Dan Kita Selamat Karena Kasih Karunia Kok Bukan Karena Perkuatan Maka Kita Tidak Perlu Berbuat Baik Kita Tidak Perlu Menahan Dosa Kita Tidak Perlu Melayani Tidak Perlu Memberitakan Hidup Cuek Suka Sukanya Tidak Jadi Masalah Sudah Setan Terlalu Bisa Membuat Reaksi Yang Baik Menjadi Dalam Tanda Baik Terlalu Baik Terlalu Baik Jadi Sesat Reaksi Dari Anak Allah Yang Sejati Kristus Sudah Menyelesaikan Pekerjaannya Untuk Menyelamatkan Aku Apa Apa Yang Aku Bisa Kerjakan Untuk Dia Aku Menyelesaikan Tugas Yang Dia Maksudkan Untuk Aku Kesimpulan Atau Penutup Dari Seluruh Dua Sesion Kristus Sudah Menyelesaikan Pekerjaan Penempusannya Di Atas Kayu Salib Dan Karena Itu Kita Selamatkan Dengan Jumat Jumat Terus Membayar Dengan Perbuatan Hanya Berdasarkan Iman Kepada Kepada Tuhan Yang Selamat Kita Juga Kita Nggak Mungkin Bisa Kehilangan Keselamatan Kita Kita Nggak Perlu Melakukan Apa Apa Kalau Untuk Menyelamatkan Kita Tapi Kita Masih Harus Melakukan Banyak Hal Untuk Membangun Tubuh Kristus Jadi Sudah Ketaatan Pelayanan Nggak Perlu Kalau Untuk Selamat Tapi Perlu Kalau Untuk Membangun Tubuh Kristus Sudah Kalau Anda Belum Percaya Dan Masih Terus Ublek Dengan Usaha Sendiri Untuk Selamat Sudah Sudah Tidak 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 Menyelesaikan Jangan Ditambah Tambah Mau Dikantikan Bagaimana Usaha Sendiri Tidak Baga Bisa Hanya Tinggal Beriman Kepada Dia Dan Bagi Sudah Beriman Perbuatan Baik Memang Tidak Perlu Untuk Keselamatan Tapi Perbuatan Baik Perlu Setidaknya Untuk Pembangunan Tubuh Kristus Penderitaan Perlu Untuk Pembangun Tubuh Kristus Maukah Jodera Menahannya Sampai Semuanya Selesai Tuhan Memberkat Jodera Kalian Amen Mari Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Kasah Pimpin Sertai Berkat Sepanjang Ajaran Firman Kami Sama Menengah Injil Yang Seringkali Sudah Diubah Keselamatan Karena Iman Saja Menjadi Keselamatan Karena Iman Dan Perbuatan Tolong Supaya Lebih Banyak Orang Bisa Melihat Kesempurnaan Pekerjaan Perbusan Yang Kristus Lakukan Dan Tolong Supaya Semua Orang Bisa Melihat Karena Kesempurnaan Tersebut Kami Tidak Harus Melakukan Apapun Untuk Selamat Kami Hanya Perlu Percaya Kepada Dari Sebagai Tuhan Dan Jujur Selamat Untuk Hal Hal Yang Lain Kami Butuh Lakukan Sesuatu Tidak Untuk Keselamatan Yalah Kami Juga Mau Membangun Dogo Kristus Dengan Usaha Maksimal Kalau Perlu Pemberitaan Dan Kalau Perlu Mengorban Ke Nyawa Sampai Seperti Kristus Menyelesaikan Pekerjaannya Kami pun Menyelesaikan Pekerjaan Yang Harus Kami Selesaikan Terima kasih Bapak Dalam Nama Yesus Kami berdoa Amin Amin Pekerjaan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton